Buat kalian para konten kreator, baik youtuber, tiktoker, instagram, apapun itu yang membutuhkan atau ingin membuat konten lebih cepat, lebih gila, tanpa menguasai banyak skill di video ini saya akan merekomendasikan 4 AI tergila yang membuat kalian itu lebih cepat dalam produksi konten tanpa harus menguasai skill-skill penting yang akan saya bahas pada video kali ini So kita lanjut setelah intro yang satu ini Banyak youtuber pemula yang tidak mengetahui kehebatan AI yang dimana ini bisa membantu kita untuk lebih produktif dalam membuat sebuah konten baik konten di youtube, di instagram, di siktok, apapun itu medianya teman-teman bisa menggunakan AI ini untuk memproduksi kontennya AI seperti apa? Kita langsung saja Yang pertama ada yang namanya Adobe Podcast Nah AI ini adalah berfungsi sebagai AI yang dimana itu bisa merubah suara pada video kita itu menjadi lebih bagus dan ini bisa diakses secara online buat teman-teman yang membuat kontennya full menggunakan handphone ataupun di outdoor menggunakan vlognya menggunakan handphone AI ini penting banget untuk mencernihkan suara dan memperbaiki kualitas suara kalian dimana kualitas audio yang kurang baik ketika dimasukkan ke Adobe Podcast itu akan menjadi jauh-jauh lebih baik dan sudah banyak banget orang yang membuktikan hal tersebut ya teman-teman tinggal akses online saja, masukkan audionya dan tinggal sekali klik itu audinya sudah jadi bagus banget Adobe Podcast ini adalah produk dari Adobe untuk AI atau Artificial Intelligence Kemudian yang kedua tidak lain bukan adalah ChatGVT Nah teman-teman dari sekian banyak konten yang ada di channel ini baik tentang cara video pembuatan menggunakan AI AI ataupun AI yang bagus direkomendasikan untuk mencari ide konten ChatGVT selalu ikut di video tersebut dimana kita bisa mencari ide konten atau menulis skrip konten itu menggunakan ChatGVT secara gratis ya teman-teman tinggal suruh aja ChatGVT untuk membuat konten apapun temanya kalian dituliskan kemudian itu bisa dijadikan sebagai bahan atau ide konten kalian misalkan contoh teman-teman di Youtube membahas tentang traveling atau teman-teman membahas tentang resep makanan semua itu bisa dicari di ChatGVT contoh aja kalian misalkan membahas tentang traveling kalau kalian membahas tentang tips traveling dan kemudian cari ide-nya di ChatGVT menurut ChatGVT untuk membuatkan skrip video 7 tempat wisata terbaik Indonesia maka dia akan menuliskan dengan sangat-sangat detail tergantung teman-teman maunya beberapa kata dan ini adalah salah satu AI yang paling gila banget untuk konten kreator bisa jadi lebih produktif dan bisa jadi lebih cepat untuk menemukan ide-ide konten atau membuat skrip video untuk video kalian baik di TikTok, di Youtube maupun dimanapun mau kalian share jadi ChatGVT itu adalah salah satu AI yang rekomendasi dari saya untuk mempercepat proses produksi konten dan membuat kita lebih produktif lagi dan lebih konsisten lagi untuk membuat konten oke sebelum lanjut videonya buat teman-teman yang mau jasad pembuatan channel dari 0 sampai monetize atau siap menghasilkan uang teman-teman bisa ke bikin channel.com linknya ada di bawah deskripsi video ini ambil paket gajian jadi teman-teman bisa request untuk niche-nya atau topiknya bisa musik, film, alur cerita film, kemudian lirik musik, ada mungkin tutorial semuanya bisa di request topiknya dan itu dibuatkan channel Youtube dari 0 sampai siap menghasilkan uang atau dolar sudah aktif jadi teman-teman linknya ada di bawah silahkan atau mungkin melanjutkan channel yang sekarang udah ada itu bisa banget atau mungkin channel kalian gak monet-monet, gak berkembang atau mungkin bahkan ditolak monetize silahkan yang berminat linknya ada di deskripsi video ini kita lanjut videonya kemudian yang ketiga setelah chat GVT dan Adobe Podcast ada yang namanya feed.io nah kalau di pertama ada Adobe Podcast untuk memperbaiki audio kalau feed.io ini sebenarnya basicnya adalah untuk editing video cuman dia berbayar tapi di video atau di channel Adana Putra saya pakai sering untuk merubah text jadi audio atau disebut juga text to speech jadi dimana kita misalkan dari chat GVT kita sudah punya artikelnya atau sudah punya scriptnya kemudian kita copy dan kita paste atau paste di feed.io untuk mencari audionya atau untuk merubah text tersebut jadi suara manusia itulah fungsi dari feed.io yang sering saya gunakan dimana gak semua youtuber atau kreator mungkin termasuk kalian sendiri yang bisa ngomong atau voice over dengan bagus untuk membuat sebuah video jadi ketika misalkan kalian sudah punya script kemudian di copy aja bawa ke feed.io kemudian tinggal di klik maka jadilah suara manusia dan ini adalah salah satu AI yang saya rekomendasikan yang dimana mirip banget 80-90% mirip banget suara manusia tidak terlalu kelihatan robotnya dibandingkan dengan text to speech yang lain yang kalian temukan mungkin di google itu udah berbayar kemudian suaranya juga taku nah disini saya merekomendasikan AI yang gratis yang bisa kalian gunakan kalau kalian gak bisa voice over atau dubbing script video kalian jadi nanti semua linknya akan saya taruh di bawah deskripsi video ini oke untuk AI yang keempat yang terakhir adalah CapCut sebenarnya kalau dibilang AI gak juga karena aplikasi tapi bisa diakses secara online juga dan banyak sekali fitur-fitur dari CapCut ini yang sebenarnya harusnya premium itu digaratiskan oleh CapCut salah satunya adalah auto caption dimana kita bisa membuat caption secara otomatis di video kita sesuai dengan apa yang kita omongin jadi itu sangat-sangat bagus banget untuk beberapa video yang membutuhkan caption atau subtitle secara otomatis jadi kita gak perlu ngetik satu persatu untuk subtitlenya cukup di klik aja auto caption kemudian CapCut akan membuatkan auto caption secara otomatis di video kita dan ini berguna banget dimana sekarang semua video hampir semua video menggunakan auto caption baik di tiktok, di short, di reels, kemudian di youtube itu sangat berguna banget dan CapCut ini ada di handphone, ada di pc, dan ada di online juga jadi teman-teman bisa akses dari manapun dari handphone kalian, dari online, mungkin dari pc juga itu bisa banget dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan di CapCut ini baik dari fitur text, kemudian voiceover semuanya bisa dilakukan di CapCut dan aplikasi ini gratis walaupun memang ada versi prunya, tapi versi gratisnya udah lengkap banget dan membuka semua fitur yang ada seperti itu oke itulah 4 AI yang paling gila yang sering saya gunakan dan saya rekomendasikan ke kalian untuk mempercepat proses produksi konten dan membuat kita lebih produktif dalam menjadi seorang konten kreator jadi ada web podcast untuk merbaiki audio kemudian ada chat GPT untuk membuat script video kemudian ada feed.io untuk merubah text jadi audio kemudian yang keempat ada aplikasi editingnya yaitu CapCut jadi buat teman-teman yang ada masukan mungkin AI yang lain yang biasa teman-teman gunakan silahkan tinggalkan kolom komentar siapa tahu dari teman-teman lain bisa belajar dan bisa melihat atau apa ya, bisa dibilang kayak menggunakan AI yang kalian rekomendasikan oke mungkin sekian aja video saya mengenai 4 aplikasi atau tools AI yang gila banget jika ada pertanyaan seperti biasa tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like, komen, subscribe thanks for watching see you